Ya pemirsa sebanyak 133 atlet Panahan dari 11 kabupaten kota seprovinsi mengikuti capeng olahraga Panahan di Pekan Olahraga Provinsi ke-23 tahun 2023. Ratusan atlet itu akan memperebutkan 15 medali emas pada kejuaraan Por Prof tahun ini. Ketua Peng Prof Perpani Jambi Herianto berharap melalui kegiatan ini dapat menjaring atlet-atlet Panahan yang ada di Provinsi Jambi dan membawa nama Jambi ke ajang olahraga yang lebih tinggi. Peng Prof Persatuan Panahan Indonesia Jambi resmi menggelar pembukaan cabang olahraga Panahan pada Pekan Olahraga Provinsi Por Prof Jambi ke-23 tahun 2023 bertempat di Stadion Mini Kota Jambi pada Senin 10 Juli pagi. Pembukaan cabur Panahan ini ditandai dengan memanah yang dilakukan oleh Ketua PB Por Prof Jambi AS Budianto, didampingi Ketua Peng Prof Perpani Jambi Herianto dan Sekretaris Dispora Provinsi Jambi Muhammad Caharan dengan jumlah peserta sebanyak 133 orang atlet Panahan dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Mereka akan memperebutkan 15 medali emas Panahan pada kejuaraan Por Prof tahun ini. Pertandingan cabur Panahan ini akan berlangsung selama 5 hari hingga 15 Juli 2023 mendatang. Ada tiga divisi atau kelas yang dipertandingkan pada cabur Panahan, diantaranya Divisi Nasional, Divisi Kampau dan Divisi Reku. Pada kesempatan tersebut, Ketua Peng Prof Perpani Jambi Herianto mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mengukur dan menjaring atlet Panahan dari pembinaan yang telah dilakukan, sehingga mereka dapat berkompetisi dan bersaing untuk keajang nasional. Dan insya Allah juga mudah-mudahan kita bisa mendulang medali untuk dipon nanti. Karena harapan kita tidak satu emas lagi. Karena insya Allah atlet-atlet yang sekarang, baik pun Divisi Reku maupun kompon ataupun nasional, melimpa. Insya Allah atlet melimpa. Dan insya Allah siap bersaing untuk tingkat nasional. Pertandingan cabur Panahan sendiri baru akan dilaksanakan pada selasa besok. Kali ini baru pembukaan yang dilakukan oleh KONI Provinsi Jambi dan atlet masih melakukan latihan ringan sebelum bertanding. Mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi, yang pada akhirnya mengikuti prapon, dan lolos ke pon di Sumatera Utara dan Aceh. Kita tahu bahwa Panahan, PON yang di Jawa Barat itu emas, dipakurkan emas. Harapan kami bahwa untuk di Aceh, Sumatera Utara, bisa dua atau tiga emas dari cabang olah-olah yang panah. Rian Cenceng, Jek TV, melaporkan.